Baik ini pertanyaannya, masih tersegel Bapak Ibu yang artinya masih terjaga kerahasiaannya, kami buka ya Bapak Ibu Kami akan bantu untuk membacakannya dalam satu kali kesempatan mohon didengarkan dengan seksama Sejak era reformasi upaya pemberantas perilaku koruptif, kolutif dan depotis belum memuaskan Indikasinya masih ada perilaku KKN yang terjadi di kalangan birokrasi Salah satunya muncul istilah ordal atau orang dalam untuk mendapatkan proyek atau menjadi pegawai Pertanyaannya adalah apa kebijakan paslon yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut Silahkan waktu Anda menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara Ya terima kasih esensi dari birokrasi itu kan melayani Dan tentu juga harus memastikan bahwa birokrasi itu bebas korupsi Oleh karena itu semangat reformasi yang selalu saya bawa di mana saya memang menjadi bagian penting dari gerakan reformasi Adalah memastikan bahwa birokrasi di Jawa Timur tidak ada kolosi, tidak ada nepotisme dan juga tidak ada korupsi Maka digitalisasi birokrasi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan Memastikan bahwa semua proses-proses rekrutmen kemudian juga penghargaan harus dilakukan dengan transparan Dan juga objektif termasuk juga memastikan adanya penilaian yang menggunakan kekuatan teknologi dan digital Termasuk kita juga ingin memastikan bahwa kita mengundang lapisan masyarakat Untuk bisa turut mengawasi kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur Kita tidak boleh alergi dengan ada yang kritik Tidak boleh ada alergi dengan masukan dan juga saran dari seluruh lapisan masyarakat Dengan begitu maka kita bisa melakukan pengawasan internal Di sisi lain kita juga bisa mengundang partisipasi masyarakat luas Untuk bisa mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam Saya pastikan karena anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan Maka semuanya akan aman di bawah kepimpinan saya Waktu masih tersisa? Cukup? Baik, waktu dicukupkan Kemudian kita beralih ke Cagup nomor urut 3 Silahkan Anda menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 1 Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silahkan Ya, pada tahun 2002 saya menjadi kabak bina pembangunan Surabaya Saat itu saya menciptakan elektronik prokurmen dan e-budgeting yang pertama di Indonesia Dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan dengan elektronik Itu akan bisa dinikmati oleh rakyat karena masyarakat akan bisa melihat secara langsung Dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dan proses itu dilakukan dengan transparan Karena itu pengelolaan, tata kelola yang inovasif dan tata kelola yang dengan penggunaan teknologi Meskipun saya tahu bahwa ada beberapa daerah yang belum kita bisa melatih itu Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah kunci daripada masa lalu Kami akan beralih ke cagup nomor urut 2 Kemudian silahkan Anda menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 1 Waktu Anda, 1 menit diboleh dari Anda berbicara Baik, terima kasih sejak kami bersama Mas Emil Mendapat mandat sebagai gubernur dan wakub Jawa Timur Kami sudah mencanangkan cetar cepat, efektif, efisien Tanggap, transparan, akountable, dan responsif Ini menjadi bagian penting untuk kemudian kita breakdown dalam SPBE Sistem pemerintahan berbasis elektronik Dan kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE Dari Kemenpan RB Ini menjadi penting bagaimana transparansi kita lakukan Digital ekosistem kita lakukan dalam rekrutmen BUMD Rekrutmen di setiap kepala-kepala dinas UPT dan seterusnya Meritrokrasi kita juga mendapatkan nilai sangat tinggi Oleh karena itu assessment yang kita lakukan Sesungguhnya sudah kita sampaikan secara terbuka Secara transparan lewat digital ekosistem Dan BKD kita mendapatkan penghargaan terbanyak dari BKN Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah yang kita lakukan Itu sudah transparan berbasis ekosistem digital Mohon maaf kita kembali ke Mohon izin tenang terlebih dahulu Bapak Ibu hadirin Mohon maaf Mohon tenang Kami persilakan kembali Terima kasih untuk tanggapan burisma Karena Ibu juga sepatutnya Dengan apa yang menjadi program Mohon maaf Waktu dari kami Belum kami mulai Mohon izin Untuk calon gubernur Nomor urut 1 Kami persilakan Untuk bisa memberikan Respon tanggapan Dari Canggup nomor Urut 3 dan 2 Waktu Anda Satu menit Dibolai dari Anda berbicara Terima kasih untuk Ibu Risma Jadi terima kasih Karena apa yang kita Kemukakan tadi Dengan digitalisasi birokrasi Ternyata juga Diafirmasi oleh Ibu Jadi terima kasih Ibu Sekali lagi bahwa program Lulut Lukman Memang adalah jawaban Bagi provinsi Jawa Timur Namun demikian Mohon maaf Ibu Kofifah Jadi apa yang tadi disampaikan Ini agak sedikit paradoks Karena ternyata Semua sistem Berbasis elektronik Yang ada di Jawa Timur Tidak membebaskan Jawa Timur Sebagai provinsi Dengan kasus korupsi yang sangat banyak Itu artinya Tidak efektif Tidak efisien Dan juga tidak bisa dijalankan Terima kasih Waktu masih ada Waktu masih ada Baik cukup Terima kasih Baik cukup Dan para pendukung Kami ingatkan untuk tetap Tenang dan kondusif Karena selanjutnya Akan kami berikan waktu Kepada calon gubernur Nomor urut 2 Untuk menjawab pertanyaan Untuk itu kami meminta